6.26 110.000 sehingga sediaan barang jadi akhir bisa dihitung nah ini kalau yang sudah terisi jadinya seperti ini tabel 6.13 sedangkan tabel 6.14 adalah anggaran laba ruginya terdiri atas jualan barang dagang jualannya berapa terus harga pokok barang terjual ini ada di halaman 6.26 terus margin kontribusinya berarti selisihnya berapa habis itu beban usaha variable 16.500 margin kontribusi bersih selisihnya terus beban tetap 6.000 sudah ditetapkan sehingga laba atau ruginya ada di baris terakhir itu untuk perhitungan lengkapnya ada di bawah tabel oke sampai disini ada yang ditanyakan mengenai anggaran sediaan baik untuk perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang belum kalau belum sekarang kita akan menyusun anggaran utang dan neraca kita sudah minggu lalu kita sudah membahas anggaran pihutang sekarang kita ngomongin anggaran utang anggaran utang berarti kita punya utang ke debitor atau kreditor untuk lebih jelasnya kita baca ini anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang utang merupakan kewajiban debitor untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor selama waktu tertentu utang usaha terjadi akibat membeli barang dagangan secara kredit untuk keperluan rutin ini adalah kebalikan dari pihutang usaha utang dagang terdapat pada perusahaan dagang kebalikan dari pihutang dagang ada beberapa macam utang yaitu kredit modal wesel bayar atau utang aplikasi kegunaan anggaran utang utang jangka pendek untuk keperluan modal kerja dia masuk harta lancar terus utang jangka panjang untuk keperluan membiayai harta tidak lancar atau investasi tujuan utamanya kalau kita utang adalah untuk ekspansi jadi kan biasanya kalau kita mau ekspansi atau kita mau memperluas usaha kita kita butuh tambahan uang tambahan uang ini kita lakukan dengan utang keuntungan dari ekspansi adanya produksi yang ekonomis pembelian dan penjualan yang ekonomis manajemen yang ekonomis dan pembelanjaan yang ekonomis ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah oke faktor yang apa yang mempengaruhi anggaran utang yang pertama ekspansi saat perusahaan berniat untuk melakukan ekspansi maka dibutuhkan tambahan modal maka mereka memutuskan biasanya mereka akan memutuskan untuk melakukan utang terus struktur modal struktur finansial konservatif vertikal dan struktur finansial konservatif horizontal ada dua macam struktur modal terus langkah dalam penyusunan anggaran utang anggaran utang ini dilakukan oleh bidang keuangan terus bekerjasama dengan bidang pembelian rutin kan biasanya kita utang uangnya itu untuk beli-beli oleh karena itu kita harus kerjasama dengan bidang pembelian rutin sedangkan untuk utang jangka panjang bidang keuangan akan bekerjasama dengan bidang produksi gitu terus mereka akan membuat anggaran utang sebagai berikut ini ada ilustrasi di contoh 6.1 halaman 6.45 PT. bulehai PT. bulehai ini ada belian dianggarkan belian untuk januari februari dan maret sebesar itu terus cari bayarnya 5.20 net 30 artinya pembeli mendapat potongan 5% dari barang yang dibeli bila membayar dalam 20 hari sejak barang diterima jangka waktu kredit paling lambat 30 hari nah berdasarkan kebiasaan membayar 50% dari belian setiap bulannya dibayar 20 hari setelah bulan dibayar 30% dibayar 20 hari pada bulan yang sama dan 20% dibayar dalam bulan kedua sesudah belian dan seterusnya ini ketentuannya maka utang yang dibayar adalah sebagai berikut ini adalah ringgian utang yang dibayar alias kas keluar oke kas keluar pertama untuk yang bulan Februari bulan Februari adalah 50% x 20 ribu januari 50% x 20 ribu januari sama dengan 10 ribu rupiah terus dapat potongan 5% dari mana dari 10 ribu ini sama dengan 500 sama dengan maka apa namanya kas yang dikeluarkan adalah 9 ribu 500 dikurangi terus untuk bulan Februari juga dia harus bayar 30% x 20 ribu karena dia kan bulan di hari yang eh di bulan yang sama bulan januari bulan punya bulan januari sama dengan 6 ribu maka total yang harus dibayar adalah 15 500 sekarang kalau bulan maret bulan maret berarti ada 20 ribunya bulan januari 20% bulan januari 50% bulan februari terus ada potongan 5% punya februari ini 50% eh maaf potongan 5% x 15 ribu ya teman-teman ini sudah saya ganti disini teman-teman silakan diganti sendiri bulan maret potongannya 5% x 15 ribu oke sama dengan 750 terus ditambah 30% nya punya februari 30 ribu sama dengan 9 ribu maka totalnya adalah 27 250 oke sekarang kita ke bulan april bulan april berarti 2 bulan dari eh 2 bulannya adalah bulan februari 20% dari bulan februari 50% dari bulan maret potongan 5% dari bulan maret dan 30% bulan maret oke jumlahnya 37 ribu sedangkan untuk bulan Mei adalah 20% kali 40 ribu punyanya maret sama dengan 8 ribu maka yang total yang harus dibayar adalah di jumlah semua sama dengan 8 7 7 7 50 ini yang harus dibayar potongan bulan februari sebesar 500 maret 700 april 1000 maka total untuk potongannya adalah 22 50 kalau dijumlahkan sama dengan 90 ribu itu teman-teman jadi apa namanya awalnya kan 90 ribu kita punya kita beli perbulannya sekian-sekian-sekian kalau di total itu 90 ribu nah berhubung kita bayarnya bulan Mei kenapa 20% kemudian